Satrio Sumantri Brojonegoro adalah seorang ilmuwan, akademisi, dan tokoh pendidikan Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Pada episode sosok penyala kali ini, kita akan mengenalkan para penyala ke sosok Menteri Pendidikan baru ini. Jadi simak full video ini. Lahir pada 5 Januari 1956 di Delft, Belanda, Satrio berasal dari keluarga yang dikenal luas dalam dunia akademik dan pemerintahan. Ayahnya, Sumantri Brojonegoro, pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara adiknya, Bambang Brojonegoro, juga merupakan figur penting di bidang ekonomi dan riset. Satrio menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Tokyo, Jepang. Dan akhirnya, meraih gelar PhD di bidang teknik mesin dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Di awal karirnya, ia bergabung dengan ITB sebagai dosen di jurusan teknik mesin. Ia kemudian dipercaya memimpin jurusan tersebut pada tahun 1992, di mana ia memulai implementasi evaluasi diri sebagai metode peningkatan kualitas. Pada 1999, Satrio ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti. Dalam peran ini, ia meluncurkan sejumlah reformasi penting. Salah satu pencapaiannya adalah pengembangan konsep Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH yang memberikan otonomi lebih besar bagi universitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pendidikan tinggi di Indonesia. Pada 2007, Satrio meluncurkan program unggulan World Class University yang bertujuan untuk membawa universitas-universitas Indonesia masuk dalam jajaran terbaik dunia. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas penelitian, jumlah publikasi ilmiah, dan partisipasi dalam kolaborasi internasional. Di bawah kepemimpinannya, beberapa universitas di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan dalam peringkat global seperti QS World University Rankings dan Times Higher Education. Setelah meninggalkan jabatan Dirjen Dikti, Satrio terpilih menjadi Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI periode 2018 hingga 2023. Di AIPI, ia memperkuat kolaborasi lintas disiplin ilmu dan mengadvokasi pentingnya sains dan teknologi untuk pembangunan nasional. Ia juga menjadi penggerak dalam penerapan kebijakan berbasis bukti untuk mendukung keberlanjutan ekonomi berbasis inovasi. Di sisi lain, dari dilema-dilema yang muncul dalam masa jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Satrio Sumantri Bujonegoro tidak berhenti berkarya. Beliau bergabung dengan tim Japan International Cooperation Agency atau yang lebih dikenal dengan nama JISA dalam perencanaan Gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa. Sebagai Menteri Baru, Satrio mengusung visi untuk mendorong integritas antara pendidikan tinggi, riset, dan inovasi dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Ia menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, dunia industri, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan zaman. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat peran pendidikan tinggi dalam pengembangan teknologi hijau dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, ia berencana menghilangkan sistem ranking atau pemeringkatan kampus. Dia memilih mengubahnya menjadi capaian. Artinya, setiap kampus harus memiliki target yang harus dipenuhi, termasuk memenuhi janji-janji yang diucapkan dalam promosi di awal tahun ajaran baru. Menurut Satrio, setiap instansi memiliki misi, cara kerja, serta sifat sifitas akademika yang berbeda. Kondisi ini dianggap tidak sesuai dengan sistem ranking yang seharusnya diberlakukan untuk barang yang sama. Selain soal keunikan institusi, Menteri Satrio mengatakan kampus juga harus menyelesaikan masalah obrol gelar akademik atau jabatan guru besar. Menurutnya, penataan itu bukan memenang kemendikti saintek. Pemberian gelar guru kehormatan, khususnya honoris causa, diberikan oleh kampus. Sementara pemerintah hanya memberikan tunjangan. Satrio telah menerbitkan lebih dari 99 karya ilmiah yang sebagian besar fokus pada inovasi teknik mesin dan kebijakan pendidikan. Karya-karyanya banyak dirujuk dalam penelitian terkait reformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai seorang ilmuwan, ia juga aktif dalam berbagai konferensi internasional dan menjalin kolaborasi dengan universitas terkemuka di dunia. Salah satu program unggulan Satrio sebagai Menteri adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi untuk daerah terpencil. Ia percaya bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Dan karena itu, ia berencana memperluas program beasiswa dan infrastruktur digital untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal. Satrio adalah figur yang menginspirasi di lingkungannya. Ia dikenal rendah hati dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Di waktu luangnya, ia sering berbicara di berbagai forum pendidikan dan menghabiskan waktu bersama keluarganya yang juga banyak berkecimpung di dunia akademik. Selain Satrio, dua saudaranya juga aktif di dunia pendidikan. Irsan Sumantri mengajar di ITB, sementara saudara lainnya, Bambang Brojonegoro, sempat menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi UI, Menteri Keuangan, Menteri Ristek, dan Menteri Perencanaan atau Kepala Bapenas di era Presiden Joko Widodo. Satrio Sumantri Brojonegoro adalah simbol dari kemajuan pendidikan tinggi Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian lokal, tetapi juga memiliki visi global untuk menciptakan generasi muda yang kompetitif di era digital. Terima kasih telah menyaksikan episode Sosok Menyala kali ini. Kira-kira para penyala ingin kita membahas siapa pada episode Sosok Menyala berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sosok Menyala berikutnya.